Udah lama udah minggu kemarin dan Kemarin Kisya Apa Saya sih seneng ya karena Saya gak tau tiba-tiba datang malam-malam Bareng temennya Saski Dan ucapin ulang tahun Bahwa hibu gue Biasa pake bapak sendiri Gak pake bapak Waduh Bapaknya aja dulu Ya gak maksudnya gini Kisya itu udah gede Udah mau 17 tahun bentar lagi Jadi dia 17 tahun Tentunya saya kira secara usia Apa namanya Kisya udah tau apa yang harus dilakukan Tapi tentunya temen pengawasan kita juga Dan Jadi saya juga sebagai bapak ya pasti ngasih tau Kak berteman tuh di Kalau misalnya kamu udah Apa namanya Dia bahasanya kita pacaran Pengen pacaran, pengen dana-dana juga Ya gak masuk Sehari-hari menurut saya selama Apa namanya kakak tau Apa namanya Batas-batasnya Iya 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 Sebagai Apanya gini pesen-pesen sebagai orang tua udah Udah laku Pesen sebagai Sahabat Karena dia anak cowok ya Kita sampaikan juga Tidak ada Tidak ada 2 projek SMP, SMP, SMA udah Bukan maksudnya Saya kira hari ini Apa Kultur dalam tanda putih pacaran Di musuh itu kan Sudah hal yang biasa Suka-sukaan itu kan Tidak baru bersenak Bukan baru pulih ya Banyak orang suka-suka Menerasi itu kan Gak ada masalah Makanya ada bahasa cinta monyet Kan begitu Ada bahasa cinta monyet Jadi ya saya gak tau Kategori yang isinya sekarang dengan teman dekatnya Apakah itu masuk dalam Golongan Apa namanya kategori itu Atau cinta apa Setelah gak tau Saya cuma berpercaya bahwa ya Pertemanlah yang baik Tidak kan Pertemanlah yang baik Kalau memang Mereka misalnya Benar-benar perpacaran Ya perpacaran lah yang baik Gitu kan Salim di support Salim di dukung Gitu Jadi apa namanya Kalau bisa banyak hatinya Jangan banyak sedih Perpacaran Secara langsung sih Dia ngomong bahwa Ini pacar itu Si belum ya Jadi Dia cuman bilang bahwa Aku lagi dekat neger Oh sama siapa Ini Saya kan udah pernah Ketemu sasnya juga Waktu Bisa di lokasi syuting Dia biasa-biasa Saya bukan papa yang kepo-kepo juga Yang Manya nanya Yang beritahu Iya Dia suka cerita Kisah itu Termasuk yang paling sering cerita Ya aku putus nih Misalnya Aku udah gak dekat lagi Aku gini Sebagai bapak Kita support Lalu saya tanya Gimana rasanya Kak Situ juga ya Terus kalau sini Ngapain dong kamu Biasanya dengerin lagu Ya udah Jangan narkoba Apasanya di usia 41 Lebih mau tambahkan Apa sih di usia yang utara Kita udah 40 41 Yang pasti kerjaan masih nungkuk Dari sisi kerjaan masih nungkuk Terus Dari sisi karya bermusik juga masih banyak Terus sebagai bapak juga PRnya juga masih banyak gitu kan Anak tujuh masih banyak banget yang harus bermusik Jadi kalau ditanya mana prioritas Saya juga bingung Semuanya prioritas Soal Keluarga prioritas Karya musik juga prioritas Berkerjaan di pemerintahan